Dulu saya sama Bu Serini Memang bukan Sama Pak Adi Soalnya waktu saya ngobrol Begitu ya Iya karena Pas Pak Mahmud bilang Teman seangkatan Sekelas saya ragu Tapi saya kok gak ingat ada anak walir saya Namanya Pri Agung Terima kasih ya Baik Anak-anakku sekalian Adik-adik mahasiswa Kita akan mulai acara Atau kelas kita Tentang pendidikan karakter Yang topiknya adalah smart goal setting Dan bisa dikembangkan Untuk Mengembangkan Kebiasaan belajar Dan sebelum kita mulai Saya akan memberikan Beberapa Warning ya Maksudnya Supaya lancar Acaranya Yang pertama Jangan lupa Mengisi Presensi Linknya sudah Saya share Di kolom chat Kemudian Mohon juga Memute mic-nya Supaya Komunikasi kita Berjalan lancar Kecuali nanti Jika memang Dipersilahkan Untuk bicara Dan jangan lupa juga Untuk menyimak Pembicara Dan mencatat Hal-hal yang perlu Yang bisa menolong Kalian untuk Memperkuat Penerimaan Informasi Informasi yang disampaikan Mas Pri Kemudian Satu lagi Sementara Pembicara Menyampaikan Materi Jika ada Pertanyaan Sebaiknya Dituliskan Saja Dalam kolom Chat Tapi Ditujukan Ke saya Langsung Jadi Kepribadi Supaya Nanti Pertanyaannya Tidak Kelewat Jadi Tolong Chatnya Di kolom Pribadi Ditujukan Ke saya Saja Nanti Saya bacakan Bisa Tanya jawab Baik Sebelum Kita Berikan Waktunya Panggungnya Ke Pembicara Kita Saya akan Bacakan Dulu Kurkulum Vitae Dari Mas Pri Ini Baik Nama Lengkapnya Adalah Doktor Pri Agung Dana Rahmanto STMSN Mudah-mudahan Dari Gelar Yang Disebutkan Disini Bisa Menggelitik Pikiran Adik-adik Adik-adik Mahasiswa Karena Memang Dari Gelarnya Dan Kalau Melihat Pendidikan Formal Ini Sangat Unik Kalau saya Waktu Membaca CV-nya Wow Unik Sekali Proses Pembelajarannya Beliau Ini Lahir Tahun 1987 Dan Saat Ini Bernombi Sili Di Bandung Dan Kalau Ingin Mengenali Beliau Lebih Dekat Boleh Datang Ke Homepagenya Yang Namanya www.priagungdana.com Pendidikan Formalnya Dari SMA Terkenal SMA Negeri Tiga Bandung Tahun 2003 Kemudian Tahun 2006 Itu Masuk Sekarang Namanya Telkom Universiti Tapi Tahun 2006 Itu Namanya Masih Institut Teknologi Telkom Dengan IPK 3,35 Dan Bisa Lulus Tepat Waktu Tahun 2010 Melanjutkan S2 Yang Unik Adalah Setelah Lulus Dari Teknik Informatika S2 Masuk Ke IKJ Institut Kesenian Jakarta Departemen Magister Seni Pengkajian Seni Kreatif Kreatif Media Enterprise Tahun 2012 Dan Lulus Tahun 2014 Lalu Dua Tahun Kemudian Ibu Ibu Puntun Masih Halo Suara saya Tidak Kedengar Tidak Tidak Baik Jadi Mudah-mudahan Tadi Pendidikan Formalnya Terbaca Terdengar Semua Jadi Mungkin Saya Ringkas S1 Dari IT Telkom Yang Sekarang Jadi Namanya Telkom Universiti S2 Dari IKJ Dan Juga Dari Stemby Bandung Business School Di bidang Magister Management Dan Inovasi Tahun 2020 Sampai Sekarang Walaupun Sudah Mendapat Gelar Doktor Nah Kemudian Sebelumnya Juga Ada Di Tahun 2008 Pernah Sekolah Di Bina Nusantara Center Dengan Level D1 Dan Masih ada lagi Sertifikasi Untuk Coaching Business Coach Dan Sales Coach Sangat Menarik Dan Nampaknya Experiencenya Juga Luar Biasa Ada Sekitar Enam Bidang Yang Menjadi Founder Dari Enam Bisnis Ada Sesame Clothing Tami Dental Care Ada Desi Mas Tadi The Color Field Alam Sari Wates Kemudian Usaha Juara Indonesia Group Kemudian Yayasan Ponder Yayasan Aljarwal Arrahman Indonesia Selain itu Masih Juga Bekerja Sebagai Dosen Tetap Anggota Senat Dan Juga Dosen Luar Biasa Di Umpat Luar Biasa Pengalamannya Mungkin Ini Nanti Benar Benar Bisa Sharing Bagaimana Membagi Waktu Dan Menargetkan Berbagai Bisnis Dan Capaian Capaian Yang Ingin Diraih Juga Ada Penghargaannya Dan Buku Dan Jurnal Yang Sudah Disampaikan Sampai Tahun 2020 Ini Masih Sangat Produktif Jadi Memang Kita Bersyukur Dapat Bicara Yang Qualified Semoga Ini Bermanfaat Buat Kita Semua Dan Dalam Mungkin 90 Menit Kedepan Waktu Untuk Berbicara Di Zoom Ini Saya Serahkan Kepada Mas Pri Silahkan Mas Pri Terima kasih Ibu Imelda Atas Undangannya Saya Buka Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Atas Undangannya Ibu Imelda Dan Pak Mahmud Teman Seangkatan Saya Jadi Kalau Dulu Mungkin Ini Adanya Di Gedung Kal Betul Ya Dulu Di sebelah Hutan Mungkin Sekarang Sudah Bagus Sudah Selama Nggak Kesana Sekarang Namanya Gedung L Dulu Seringnya Di sana Matak Kuliah Sejenis Ini Dan Alhamdulillah Saya Diberi Waktu Untuk Sharing Sedikit Dengan Adik Adik Kelas Akang Teteh Di Tell you Nanti Nanti Saya Izin Share Screen Sekalian Perkenalan Di Share Screen Saya Izin Share Screen Ya Ibu Teman-teman Akang Teteh Yang Hari ini Saya Sudah Diberi Mandat Untuk Menjelaskan Sedikit Tentang Tujuan Intinya Goal Setting Yang Nanti Dapat Menunjang Masa Depan Intinya Itu Yang Diharapan Oleh Tell you Jadi Di sini Saya Agak Modif Sedikit Jadi Plan Your Life When The Future Is Foggy Kira-kira Seperti Itu Jadi Kenapa Kita Harus Merencanakan Karena Saya Merasakan Apa yang Akang Teteh Di sini Rasakan Mungkin Kalau Saya Sekitar Tahun 2006 2007 Maksudnya 2006 Mungkin Ini Mungkin Tahun Pertama Mungkin Atau Tahun Kedua Untuk Mahasiswanya Tahun Pertama Jadi Akang Teteh Tahun Pertama Mungkin Saya Tahun 2006 Berapa Tahun Lalu Ya Sekitu Tahun Lalu Saya Merasakan Apa yang Derasakan Yang Derasakan Adalah Saya Nantinya Mau Ngapain Biasalah Mahasiswa Bertanya-tanya Saya Mau Ngapain Oke Sebelum Masuk Ke Materi Saya Perkenalkan Nama Saya Adalah Pri Agung Biasanya Atau Pri Agung Silahkan Ada Gelar Yang Mungkin Agak Aneh Nanti Saya Ceritakan Kenapa Gelarnya Aneh Ajaib Sebenarnya Nanti Coba Saya Jelaskan Ini Kira-kira Kurikulum Vite saya Yang tadi Sudah Dibacakan Ibu Email Terima Kasih Saya Dari S1 Telkom University Atau Dulu Namanya STT Telkom Kalau saya Masuk Tapi Keluarnya Jadi IT Telkom Sekarang Sudah Jadi Telu Alhamdulillah Kemudian Saya S2 Di IKJ Kenapa Saya S2 Di IKJ Jadi Gini Teman-teman Saat Saya kuliah Dulu Saya Ingin Sekali Menjadi Pengusaha Entrepreneur Sejak Kapan Sejak SMA Sebenarnya Saya Sudah Pengen Jadi Entrepreneur Ditambah Lagi Tempaan Dari Tell You Kebetulan Saya Masuk Lab Multimedia Di dalam Multimedia Itu Berkaitan Dengan Hal-hal Yang Gambar Warna-warni Ada video Ada gambar Dan lain sebagainya Lama-kelamaan Saya tertarik Dengan Sesuatu Yang berbau Dengan Grafis Akhirnya Grafis Kemudian Bisnis Kreatif Dan lain-lain Sampai Akhirnya Saya mengambil S1 Sambil Saya kuliah Di Tell You Saya mengambil S1 Digital Animasi Kemudian Saya lulus Nah Di situ Saya memutuskan Saya akan Saya mau Menjadi pengusaha Jadi saya harus Mempersiapkan diri saya Minimal Saya bisa menjadi CEO Bisa menjadi CMO Bisa menjadi CTO Atau menjadi TOO Kalau CFO Saya mungkin Sadar kemampuan Saya tidak terlalu bisa Finance Nanti mungkin Saya bisa cari orang Tapi kalau Untuk posisi For position Saya harus Bisa Nah Oleh karena itu Saya Untuk mencapai Tujuan saya Akhirnya saya Memutuskan untuk Mengambil Kuliah-kuliah Yang Teman-teman bisa Baca disini Yang sudah saya Ambil disini Ada seni Kenapa saya Ambil seni Saya mempersiapkan diri saya Supaya menjadi CMO Nantinya Jadi nanti Kalau saya Butuh Branding Dan lain-lain Minimal Saya juga sudah tahu Kalau saya Awalnya saya Anak teknis Karena teknis Kan agak jauh Dari branding Dan lain-lain Nah Oleh karena itu Akhirnya saya Ngambil MSN Seni Walaupun Di dalamnya Konsentrasinya Tetap Pirausaha kreatif Kemudian Saya harus Mempersiapkan diri saya Menjadi COO Dan CEO Saya lanjut S3 saya Manajemen Bisnis Di UNPAD Dengan konsentrasi COO Dengan konsentrasi Operasional Atau inovasi Nah Di situ Akhirnya Saya Minimal Komplit Komplit Di diri saya Saya sudah tahu Semua bidangnya Teknisnya Saya sudah tahu Dari S1 saya S2-nya jadi Bisnis kreatif Kemudian S3-nya Dari Bisnis Inovasi Oh ya sudah Nah berbekal itu Saya Harapkan Saya punya bekal Untuk mencapai tujuan saya Indahnya itu Walaupun orang bilang Ini gelanya gak linear Kalau jadi dosen Agak susah Ya Dulu Saya tutup mata aja Saya Yang butuhkan saya Bukan orang lain Tadinya Saya mikirnya seperti itu Karena saya butuh Untuk Menjadi Saya menjadi pengusaha Ya saya membekali diri saya Dengan kemampuan Kemampuan itu Sampai akhirnya Saat ini Dulu linear Harus linear Akhirnya sekarang Linear juga gak apa-apa Jadi dosen Nah akhirnya seperti itu Alhamdulillah Oke Nah dan Itu terkait dengan Pendidikan saya Saya juga lengkapi diri saya Dengan certified Ini Karena saya kebetulan Di usaha Dan konsulti Consulting Jadi saya Mengengkapi Ability saya Dengan Business coach Dan sales coach Yang dimana Itu untuk Menggapai tujuan saya Yang lebih jauh lagi Sebenarnya Semua akan diarahkan Ke goals Yang saya mau capai Sebenarnya Oke Nah disini Alhamdulillah Sudah ada beberapa Usaha yang saya bangun Ada usaha juara Indonesia Group Di bawahnya Juga ada Tami Dental Care Yang kliniknya Dekat sekali Dengan Teli Di seberang Pombensin STT Telkom Jadi Monggo Ibu Teman-teman Akang Teteh Yang mau mampir Silahkan Dan kemarin Baru buka cabang baru Di depan Podomoro Teli juga ya Depan Podomoro Di Bojang Soang juga Kemudian disini ada hotel Di Purwakarta Kamarnya gak terlalu banyak Hanya 32 Kemudian ada Konveksi Ada Decima ini Bimbel Tapi khusus dokter gigi Karena Kenapa harus dokter gigi Supaya Supply chainnya Dapat dari Bimbel Ditarik ke Klinik Dan seterusnya Itu ada Berkaitan dengan supply chain Kemudian Ada Politek Jawa Barat Ya Saya lagi Berusaha mendirikan Pergolongan tinggi juga Tapi di Subang Baru Tahap pendirian Kemudian ada Yasan Al-Jawa Al-Jarwal Atau Al-Jar Indonesia Ini Berkaitan dengan Sosial Movement Atau biasa Masjid Dan lain-lain Nah saya sekarang Aktif di Apikes Dan Unpad Sebagai pengajar Juga di Kadim Jawa Barat Di Kompetab BUMN Dan Pemerintah Pusat Dan di BUMN Center Unpad Di Bandung Oke Nanti kalau mau silaturahmi Atau mau Kontak-kontak Insya Allah saya ada di Bandung Jadi tidak terlalu susah Monggo Nanti saya Tunggu kedatangan Akang Teteh semuanya Oke Nah ini kira-kira yang tadi Saya jelaskan Nah ini salah satu Gambaran klinik saya Yang ada di Bandung Di Bojongsoang Di Turangga Ada tiga cabang Bojongsoang Turangga Dan di Eh ada empat Bojongsoang Turangga Sutami Nah ini kira-kira Tampilan saya Di tahun 2010 Saat saya lulus Nah ini Akang Teteh Ini foto Wisuda saya Saya masih nyimpen Ini foto Wisuda saya Saat saya Wisuda 2010 Kira-kira itu Kenapa pakai STD Telekom Soalnya dulu Saya masuknya masih STD Telekom Kemudian lulusnya Lulusnya jadi IT Telekom Tahun 2010 Dan sekarang Sudah sangat besar Sangat Bagus sekali Gedungnya Dan situasinya Dan mahasiswanya Juga sangat banyak Nah Alhamdulillah Saya masih ingat juga NPM saya 113060 225 Ini NPM saya Yang saya masih ingat Saya Alhamdulillah Asisten lab Dua tahun Kalau Pak Mahmud Asisten lab AI dulu Sebelahan sama saya Kalau saya Labnya multimedia Di pojokan Dulu sering Nginap juga di lab Mungkin sekarang Udah gak boleh Kalau belum Masih Boleh Oke Nah Apa yang akan Kita diskusikan hari ini Teman-teman Nah disini Saya membawa Materi yang berkaitan Dengan Tujuan Dan Masa depan Merencanakan Tujuan Dan masa depan Apa ada Kaitan yang Antara kedua hal ini Insya Allah Ada kaitan yang Antara kedua hal ini Oke Kita akan bahas Satu-satu dulu Satu-satu dulu Yang pertama Yang akan Kita bahas Yang berkaitan Dengan tujuan Oke Nah coba Sebelum saya bahas Tentang tujuan Dan lain-lain Coba teman-teman Mungkin yang Yang masih stay Bisa lihat disini Kalau Saya punya gambaran Seperti ini Ada apa Di balik kabut ini Nah Ini yang Posisi ini Yang menggambarkan saya Di tahun 2006 Saat masuk Tell you Saya juga gak tau Mau jadi apa Pokoknya saya tau Dulu STT Telekom itu Informatikanya bagus Saya masuk lah Nah dulu pun Seperti itu STT Telekom Informatikanya bagus Terus kayaknya Kayaknya Lagi banyak Butuh komputer Ya udahlah Jurusan informatika aja Yang terpikir di saya Seperti itu Jadi sangat banyak Kabut Yang ada di depan saya Yang saya tuh gak tau Saya tau Tau Informatika itu bagus Sedikit ada kejelasan Tapi secara Gambaran secara luas Saya gak tau Ada apa di depan sana Nah Sebenarnya Kabut itu kan Bukan terlalu Berarti yang buruk Kalau kabut Di pagi hari Ketika ada matahari Nanti akan jadi terang Terus akan jadi Pemandangan yang bagus Atau Bisa jadi yang lain Kabut Tapi Di pinggir jurang Kalau ngelangkah Ya bisa jatuh Kita harus bisa Menyibak Mencoba Mengurai Ada apa sih Di depan kabut itu Nah yang kita harapkan Adalah kabutnya seperti ini Kabutnya kalau hilang Ini jalan yang sama Di posisi yang sama Nah nanti akan ada Pemandangan indah Di depan sana Tapi kan Kita harus tau Kita harus pengen Di depan sana tuh Ada apa sih Saya mau keluar lah Dari kabut Sampai Saya akan menemukan Pemandangan indah Ada pelangi lah Ada gunungnya bagus Ada tujuan yang ingin kita capai Itu sih yang pertamanya Ada tujuan yang ingin kita capai Oke Tujuan itu yang mana Ya tujuan itu yang dibalik kabut sana Saya mau ngapain Ya kabut itu hanya penghalang sementara Namanya juga kabut Kalau tembus Mau ya tembus aja Tapi di depan sana ada apa Nah itu yang kita akan Capai Nah Karena kita berbicara tujuan Coba kita definisikan lah ya Buat teman-teman Agak Sedikit Tujuan itu seperti apa sih Nah Saya ambil kutipan dari Definisi Salah satu definisi Tujuan adalah Pernyataan tentang keadaan yang diinginkan Dimana Organisasi atau perusahaan Beruang maksud untuk memujudkan Pernyataan tentang keadaan di masa depan Intinya lagi nilai ya Ada beberapa keyword Tujuan itu berhubungan dengan Sesuatu di masa depan Di depan sana itu ada apa sih Saya mau mencapai sana ya Di depannya kabut sana itu ada apa Oke Keinginan Dia ada keinginan Keinginan untuk dicapai Nah tujuan itu suatu keinginan yang ingin dicapai Oke Nah kalau dulu saya ingin menjadi pengusaha Ya saya ingin mencapai itu Nah di masa depan saya ingin menjadi pengusaha Nah itu tujuan Pengen dicapai Pengen diwujudkan Nah intinya itu Nah memang di informatika itu kan Sekarang teman-teman Mungkin banyaknya belajar yang ini ya Koding-kodingan gitu ya Nanti kalau teman-teman sudah masuk Ada praktikum lah Terus ada Kalau dulu mah ada tugas besar Ada tugas pendahuluan Kemudian Lab Fisika Kalau dulu saya masih ada Lab Fisika Lab Fisika itu tugasnya Ya Alhamdulillah gitu ya Olahraga tangan gitu biasanya tuh Gak tahu sekarang masih ada atau enggak Ya pengalaman aja seperti itu Nah tapi ada apa sih dibalik tugas-tugas ini loh Ini kok dosen ngasih tugas aja kerjaannya gitu ya Buat apa sih gitu ya Sebaliknya tugasnya ya moding Ya bikin program lah Tugas besar lah Tugas banyak banget lah tugasnya gitu ya Nah itu ada apa sih Nah kan pasti pertanyaan teman-teman gini ya Ada masa depan seperti apa sih Di balik koding-koding ini kok tiap hari suruh ngoding gitu Ada Dan saya tuh mau kemana sih Nah itu intinya ya Koding itu kabut ya Saya anggap koding itu kabut Teman-teman koding itu kabut ya Yang akan berakhir pada waktunya Kapan waktunya? Setelah teman-teman lulus ya berakhir Sudah gak ada praktikum lagi Gak ada tugas besar lagi Bahkan tidak lulus lah ya Maksudnya belum sampai lulus Baru misalnya Pas semester 1 atau semester 2 ya beda lagi kan Jadi gak ada lagi tugas-tugas itu Nah tapi ada apa sih Di balik koding-koding ini gitu ya Coba kita lihat Kita lihat Kita membaca ada apa di balik kabut gitu ya Oke kita lihat ini dulu ya Di balik koding-koding itu ada apa sih? Ya ada ini sebenarnya teman-teman ya Jadi di balik koding-koding itu Ya ada opportunity sebenarnya Oke Opportunity teman-teman untuk mempelajari digital Melebihi orang-orang di luar sana Nah disini ada Kalau bisa dilihat disini ada Pertumbuhannya digitalnya pesat Pertumbuhan elektronik Informatikanya pesat Dan lain-lain Nah ini sebenarnya opportunity Ini di balik opportunity Di balik kabut itu teman-teman Jadi tenanglah Gak apa-apa koding-koding sekarang gitu ya Karena Ada Ada berbagai macam opportunity Di depan sana gitu ya Oke Dan ada Hal lain teman-teman Hal lainnya adalah Nah disini disebutkan Menurut Cliff Humby Tahun 2006 Data is the new oil Nah dan teman-teman tepat Masuknya di mana Kalau gak salah ini informatika semua ya Di jurusan ini teknik informatika Di jurusan yang berhubungan Dengan informasi dan data Intinya gitu ya Jadi Kalau dibilang Salah jurusan Enggak lah Insya Allah tidak salah jurusan Tidak adalah salah jurusan Oke Apa yang teman-teman lakukan Apapun yang teman-teman lakukan Kuliah yang teman-teman lakukan Koding-koding tugas-tugas itu Itu banyak opportunity yang akan Teman-teman dapatkan Oke Nah coba kita rangkum ya Di satu sisi Digitalisasi terjadi di seluruh dunia Oke Dan Dibilang data dan informasi Is the new oil Nah kalau saya tanya Ini artinya apa sih teman-teman Ini artinya apa sih Gitu ya Kalau teman-teman Coba Coba Merenungkan Itu artinya apa sih Kalau saya membacanya adalah Ini artinya banyak peluang di masa depan Oke Nah Dan jadi apa Kan karena kita ngomongnya tujuan dan masa depan ya Berarti Masa depan itu Banyak yang bagus-bagus lah ya Intinya gitu ya Kalau dilihat dari Dari situasi sekarang yang ada Oke Banyak hal yang bisa kita lakukan Dan kontribusikan Untuk masa depan Oke Jadi Macem-macem ya Kontribusi itu macem-macem Bisa dapat nanti teman-teman bekerja Mendapatkan penghasilan Ataupun teman-teman Menebar kebermanfaatan Nantinya Oke Jadi banyak manfaat yang bisa teman-teman Tebarkan lah intinya itu Oke Nah ini yang berkaitan dengan Situasi yang sekarang ada Yang berkaitan dengan teknik informatika Pertanyaannya adalah Nah tadi kan kita ngomongin masa depan ya Banyak peluang di masa depan Banyak peluang di masa depan Pertanyaannya adalah Apa hal terpenting Yang bisa menentukan masa depan Oke Apa sih hal terpenting Yang bisa menentukan masa depan Kalau ada yang Yang mau jawab Chat aja ya Gak apa-apa Kita interaksi aja ya Kira-kira apa hal terpenting Yang menentukan masa depan Oke Macem-macem ya Coba kita lihat Ada gak Masa kini Ada Planning Minat Makasih loh ya Usaha Orang dalam Mantap Tidak ada orang dalam ya Perencanaan Nganu Tekad Waduh Orang Doa orang tua Oke 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 Wih banyak nih Alhamdulillah nih ya Banyak Oke Ah ya Oke Masa kini Oke Yang paling menentukan Takdir Tuhan Menentukan ya Takdir Tuhan Oke Saya coba Saya coba Jawab ini ya Di slide Di slide Apa hal Terpenting yang dapat Menentukan masa depan Jawabannya adalah Ini ya Jawabannya adalah ini Siapa ini Diri sendiri Oke Yang menentukan masa depan Ya bukan siapa-siapa Bukan orang dalam Bukan lagi orang luar Ya mana lagi ya Luar dalam Orang samping Belakang Depan Gak ada Yang menentukan Masa depan adalah Si pemilik masa depannya Yaitu Kita sendiri Tapi Memang tidak dapat Dilepaskan dari Kalau kita berbicara Tengah agama ya Takdir Tuhan Takdir Allah Dan lain-lain ya Tapi karena itu Tidak bahasan mata kuliah ini Jadi Saya konsentrasikan Yang bisa Menentukan masa depan Yaitu Diri sendiri Sebagai pemilik Masa depan Masa depan itu punya siapa sih Punya orang dalam Bukan Punya kita sendiri Sebenarnya Oke Jadi Itu adalah hal yang paling penting Sebelum bahas tujuan ya Kenapa saya arahkan ke arah sini Ya karena Rencana Tujuan Itu hanyalah produk Yang nanti akan kita capai Tapi yang mencapai siapa Ya ini Diri sendiri Kita sebagai superman-nya lah ya Seperti itu ya Oke Oke Kenapa sih harus diri sendiri Ya karena hidup itu maraton Teman-teman ya Kita tidak hidup Kayak Nyamuk gitu ya Yang jangka hidupnya Hanya 30 hari Tapi hidup itu Agak panjang Oke Karena hidup itu Panjang Jadi saya dapat bilang Hidup itu Sebagai Maraton Bukan lari sprint Jadi kita harus Butuh atur teknik Strategi Kalau kecepatan Nanti cepat capai Kalau kelamaan Nanti gak nyampe Nyampe Jadi harus nyampe Di saat yang tepat Harus menggunakan tenaga Di waktu yang tepat Oke Jadi Siapa yang mengatur Ritme itu Yang mengatur ritme Ya kita sendiri Jadi Sebelum kita Membahas Tentang Tujuan Dan lain-lainnya Maka Saya akan Arahkan Atau Saya akan Mencoba Sharing Berkaitan dengan Pribadi Itu sendiri Oke Bagaimana menjadi Pribadi yang lebih baik Minimal Pribadi Yang memimpin Dirinya sendiri Untuk mencapai Tujuan di masa depan Nah ini penting Karena tujuan Hanya tujuan saja Tapi Kalau gak dilakuin Gak digait Sama pribadi Atau sama Roda Mesin yang Pas Yang gak nyampe Oke Pertanyaan bagaimana Jadi pribadi yang lebih baik Sebenarnya banyak Caranya teman-teman Tapi Coba saya Jabarkan jadi Tiga saja Tiga poin saja Oke Poin yang pertama Adalah ini Saya sebutnya Pemimpin Pemimpin Untuk mencapai Masa depan itu Diri sendiri What makes A great leader Saya coret Makesnya Jadi forge Pemimpin itu Tidak dapat Dibentuk Teman-teman Maksudnya apa Gini Teman-teman Disini kan kuliah Seperti saya dulu Kuliah Detail you Pas ujuk-ujuk keluar Ya tidak bisa jadi Programmer yang langsung Baik Itu gak bisa Gitu ya Kenapa gak bisa Ya kan butuh pengalaman dulu Harus dicobain lah Intinya gitu ya Jadi harus ditempa lah Kira-kira ya Universitas Atau keluarga Dan lain itu Hanya membekali saja Membekali dengan Amunisi yang akan digunakan Tapi gimana Untuk jadi tentara yang jago Ya tentara yang jago Harus tempa Harus Mau nyemplung Ke Medan perang Untuk Cari pengalaman Dan lain-lain Nah pengalaman-pengalaman itu Yang nantinya Akan menempa Si pemimpin Untuk mencapai tujuannya Untuk menjadi Pemimpin yang hebat Oke Kalau saya tanya juga Misalnya Teman-teman habis lulus Mau jadi apa Saya mah Gak mau kerja Jadi staff Pak Saya langsung mau jadi direktur Oke Kalau nanti Saya balik nanya ya Kalau nanti teman-teman Pas wisuda Keluar ijasa Langsung ditempatkan Jadi direktur Telkomsel Teman-teman sanggup atau enggak Kayaknya gak sanggup ya Bingung juga ya Aduh saya mau ngapain ya Lah tadi mau minta Jadi direktur Gitu ya Jadi Itu tidak sekonyong-konyong juga Makanya disini Sebutnya adalah Pemimpin itu Bukan dibuat Tapi ditempa Ditempa apa Pengalaman lah Bahkan ada yang bilang gini Gagallah di waktu muda Supaya apa Supaya menghabiskan Stok kegagalan Intinya gitu Jadi Kalau Harapannya Kalau gagal di waktu muda Mencoba usaha Tapi di waktu muda Sebelum lulus kuliah Diharapkan nanti pas kuliah Sudah ada Pengalaman Gak gagal lagi Gitu lah ya Menghabiskan stok kegagalan Di waktu muda Oke Kita lanjut ya Nah Apa yang bisa menempa sih Yang bisa menempa adalah Punya Apa ya Punya Kaos Atau punya strong way Punya tekat Saya punya Sesuatu yang akan dicapai Saya punya Tujuan yang jelas Yang akan saya capai Jadi pemimpin itu Kayak lokomotif Dia jalannya paling depan Harus tahu mau kemana Kalau enggak Nanti gerbongnya bingung Nanti kan gerbongnya banyak Teman-teman ya Kalau udah nikah Ada istri Ada anak Kalau ada Jadi puas ada karyawan Dan lain-lain Jadi harus punya strong way Saya hidup itu mau ngapain Saya nanti di umur segini Mau ngapain Harus bisa apa Itu harus punya strong way Tahu dia harus melangkah kemana Tahu dia harus Kenapa harus melangkah Punya visi-misi Atau punya dorongan Untuk maju terus Intinya itu Jadi kita harus menempa dirinya Diri kita Untuk melakukan hal-hal ini Untuk tahu Kenapa Tahu kemana Tahu mau maju terus Dan lain-lain Oke Dan cara gambarnya gimana Cara gambarnya Pilih sini aja Choose something to believe Kalau saya Saya dulu pengennya Saya pokoknya Kalau sudah lulus Pengen jadi orang yang bisa menebar Banyak manfaat Itu Kalau dikira-kira Teman-teman Itu mah Basti Tujuannya Kayak Tujuan yang klise Tapi Tidak apa-apa Tujuannya klise Memang banyak manfaat Nanti baru saya breakdown Banyak manfaat gimana Saya merasa Akan mendapat Banyak manfaat Ketika saya Bisa membuka Lapangan pekerjaan Misalnya Oke Berarti Kalau membuka lapangan pekerjaan Kan saya harus jadi pengusaha nih Pengusaha yang sukses Supaya bisa menggaji Nah gitu lah Dulu pikiran saya Di tahun 2006 Itu kayak gitu Saya percaya Kalau saya Sukses Banyak manfaat Saya banyak pahala Bisa masuk surga Nah itu aja dulu Yang saya pikirkan Nah itu yang mendorong saya Untuk terus-terusan Bergerak D1 S2 S3 Dan lain-lain Nah itu dorongan saya Sebenarnya Mudah-mudahan teman-teman Juga nanti bisa memilih Apa yang dipercaya Yang bisa Membuat teman-teman Bergerak Nah yang kedua adalah Ini pertanyaannya What do leader do? Leader Intinya adalah Apa yang dikerjakan Leader Yang dikerjakan Leader adalah Semua kerjaan Yang dilakukan Untuk mencapai Tujuannya Leader Nggak boleh mogok Di tengah jalan Waduh Desperate lah Misalnya baru usaha Satu tahun Aduh nggak rame Udahan lah Tutup Saya mau jadi pengangguran aja Ya nggak gitu juga kali ya Nah jadi Leader Trying to reach the goal Dia harus selalu berusaha Untuknya Jalan terus lah Jalan terus Kalau nggak bisa sekarang Ya nanti juga bisa Oh iya ini ada lagi teman-teman Saya dulu Mungkin Pak Kalau ada Pak Mahmud sini ya Saya dulu Mata kuliah coding itu Ya Agak pas-pasan gitu teman-teman Agak pas-pasan Bisa Cuman ya nggak sejago Pak Mahmud Nah Saya Saya Sampai Ya nggak desperate ya Saya sampai Ya udahlah ya Pokoknya saya lulus Minimal B Mata kuliah coding Nggak usah aja Nggak apa-apa Kalau saya dulu ya Karena saya sadar Kemampuan saya gitu ya Dan IPK saya Saya juga nggak 3,5 ke atas gitu ya Eh Tapi teman-teman ya Saya juga bingung ya Eh ini Kebetulan ada bukunya saya nih Saya juga bingung Kok saya bisa nulis Buku algoritma pemrograman ya Ini salah satu bukunya saya nih Saya bisa nulis Buku algoritma Buku algoritma dan pemrograman Kan saya bingung ya Padahal saya nggak jogo-jogo amat gitu ya Ya Di sini poinnya adalah Kalau mau berusaha mah Pasti bisa gitu ya Walaupun awalnya nggak bisa gitu ya Ya Nanti juga akan bisa pada waktunya Asal terus dicoba ya Pemimpin memastikan Organisasi minimal diri kita Dapat mencapai tujuan Baik jangka pendek Jangka panjang Menengah gitu ya Sehingga jadi sustain lah ini ya Sustain atau Berkelanjutan Oke Nah Ini Poin ketiganya Nah Poin ketiganya adalah Ini teman-teman What should leader do When Problem Accur Gitu ya Apa yang terjadi Apa yang harus dilakukan Kalau ada masalah sih Gitu ya Nah Ini Ini yang saya dapatkan Dari guru saya Guru saya Di Di Bandung Nah Dia Salah satu petua ini Yang menempel banget Ke saya Kalau terjadi masalah Karena kita Adalah Pemegang Jalan Untuk mencapai tujuan Gitu ya Kalau terjadi masalah Gimana sih Gitu ya Apakah saya harus Menyalahkan keadaan Misalnya Saya punya perusahaan nih Saya sebagai pimpinannya Terus Perusahaan saya rugi Saya panggil karyawan saya Terus saya marahin Semuanya Itu bener gak Kira-kira Atau misalnya Saya lagi kuliah Terus saya lulusnya Jadi tujuh tahun S1 ya Tujuh tahun Berarti kan udah master banget Tujuh tahun Apa Saya harus menyalahkan Itu sih Gara-gara Pak dosen sih Pak Mahmud sih Ngasih nilainya Susah banget Misalnya Apa harus seperti itu Atau Aduh Saya mau gak bisa Karena Gara-gara pandemi Saya jadi gak optimal Jadi kuliahnya Lama Misalnya Apakah harus seperti itu Yang dilakukan Sebagai pemimpin Yang nantinya akan Mencapai tujuan Pertanyaan kan itu ya Tidak Teman-teman Sebagai pimpinan Pemimpin yang akan Mencapai Masa depan Teman-teman Teman-teman akan Tentang disini Tidak boleh menyalahkan Tadar Tapi pertama-tama Yang harus disalahkan Siapa Ya dirinya sendiri Perusahaan saya rugi Ya gak usah Salahin karyawan Salah sendiri Kenapa gak pernah Ngecek Nah gitu kan Salah sendiri Kenapa gak pernah Menginovasi Salah sendiri Kenapa meetingnya Gak rutin Nah itu kan Salah sendiri Aduh saya emang lulusnya lama Lulusnya tujuh tahun Ya salah sendiri Kelas kuliah gak pernah masuk Coba dievaluasi Masuk tiap kuliah Gitu ya Saya emang nilainya gak pernah A Coba dilihat belajarnya Gitu ya Salah sendiri Kalau belajar kok Hanya pas mau ujian saja Itu saya ya Kok belajar pas mau UTSUAS aja Gitu ya Ya belajar tiap minggu Sebelum pelajarannya Gitu ya Kalau saya Misalnya Dapet kerjanya Susah Ya kenapa Hanya masukin 10 lamaran Orang lain masukinnya 100 lamaran Nah gitu ya Jadi jangan menyalahkan Siapa-siapa Salahkanlah Diri sendiri Sebagai gerbong Yang membawa Ke masa depan Eh sorry Sebagai lokomotif Yang membawa ke masa depan Jadi yang patut disalahkan Adalah diri sendiri Gitu ya Sebuah usaha saya rugi Jangan bawa-bawa Aduh ini salahnya presiden Kebijakannya Ya gak ada Karena kita tidak bisa Mengatur Faktor luar Kita tidak bisa mengatur Faktor luar Termasuk orang dalam Ini gara-gara saya Gak punya orang dalam Gitu ya Gak juga Sudahlah Orang dalam Yang punya orang dalam Orang dalam Yang gak punya orang dalam Yang punya orang luar Sudahlah Gitu ya Kalau orang dalam Hanya masukin Hanya sekali usahanya Ya kita usahanya 10 kali Misalnya gitu Nah itu kan The leader takes all the blame Kita yang Kita yang mengambil tanggung jawab Jadi Kalau terjadi apa-apa Oh teman saya bisa S2 Misalnya Oh saya belum bisa Ya coba Lebih rajin lagi Gitu ya Ini pasti Evaluasi diri Kalau bahasa anak sekarang mah Lo mah harusnya ngaca Gitu ya Kalau ada gagal mah ngaca Stop ngaca Nah gitu ya Jadi harus banyak-banyak ngaca Sebagai leader Penentu masa depan Nanti ya Untuk mencapai tujuan Kita harus Harus bisa Mengintrospeksi diri Intinya gitu ya Semua kejadian ini Terjadi karena saya Saya kurang ini Jadi nanti gak boleh Kurang lagi Saya kurang rajin Misalnya Oh Aduh Pas ngerjain tugas besar Saya gak bisa Ya sudah Berarti setiap minggu praktikumnya Harusnya lebih rajin belajarnya Misalnya gitu ya Nah itu semuanya Ya faktor diri sendiri Jangan sampai menyalahkan orang lain Karena apa Karena yang di luar Tidak bisa terkontrol sama kita Yang bisa kita kontrol adalah Diri kita sendiri Termasuk Gitu ya Termasuk misalnya Kakak, adik Itu kan yang Nyatanya sekeluarga gitu ya Ya kita tidak bisa mengontrol mereka juga Ya kita mengontrol diri sendiri saja lah Gitu ya Begitu kira-kira ya Jadi Ini Lebih ke introspeksi faktor internal Sebagai pemimpin ya Pemimpin atau pribadi Yang akan mencapai tujuan di masa yang depan Oke Nah tadi kan kita sudah membahas Bahas tentang Pemimpin yang baik itu Gimana untuk Yang menentukan masa depan itu siapa Adalah pemimpin Gitu ya Nah pertanyaan selanjutnya adalah Apa yang harus dilakukan Pemimpin Untuk mempersiapkan masa depan Oke Untuk Menyingkirkan kabut-kabut itu gitu ya Apa yang harus disiapkan Teman-teman Gitu ya Kita Mungkin ada yang sudah punya Jawaban gitu ya Ada yang penasaran gitu ya Apa yang harus dilakukan untuk Menyibak gitu ya Menyibak lagi Kan depannya beda-beda ya Jadi kita harus rencanakan Bagaimana Cara kita Untuk mencapai tujuan itu Gimana gitu ya Untuk mencapai masa depan itu Gimana Rencanakan Kalau kabutnya terlalu tebal Siapkan lampunya Kalau kabut tebal ada hujan Siapkan lampu dan wipernya Dan payungnya Misalnya gitu ya Nah itu kan harus terencana ya Kalau misalnya kabutnya datangnya satu jam Ya kita Silihakan perbekalan satu jam Eh kabutnya datangnya satu hari Dua hari gitu ya Ya kita sediakan perbekalan lebih panjang lagi Jadi semua harus direncanakan Walaupun memang Kita yang merencanakan Manusia yang merencanakan Tuhan yang menentukan Tapi kita Rencanakan yang terbaik Gitu ya Do the best gitu ya Nah Kemudian Kita lihat sini ya Rencana hanyalah rencana Ini yang saya bilang tadi Tonton teman-tonton Rencana hanyalah rencana Tanpa eksekutor yang baik Oleh karena itu Minimal Kita harus menjadi Pemimpin yang baik Untuk diri sendiri Minimal untuk diri sendiri Gitu ya Oke Karena tadi kita sudah tahu Pemimpin yang baik seperti apa Nah Sekarang berarti Pemimpin yang baik itu Harus punya rencana Gitu ya Oke Nah karena Berdasarkan pengalaman Gitu ya Pengalaman saya Mungkin yang baru beberapa tahun Semua itu yang dilakukan Tergantung mindsetnya Teman-teman Kalau mindset kita bilang gagal Gagal Gitu ya Kalau kita bilang Saya kuliah Dari Tell you Lulus saya sukses Insya Allah sukses Gitu ya Karena Kalau bilang mindsetnya gagal Ya gagal Gitu ya Saya kuadrat tell you Saya akan Dengan ilmu yang saya pelajari Berbekal nilai-nilai saya Yang sudah diberikan Saya gampang cari kerja Misalnya Saya bisa buka startup Yang jadi Dekakor misalnya Gitu ya Saya bisa buka The next Tokopedia Gojek Misalnya Ya Nanti insya Allah Akan terbuka jalannya Tapi semuanya itu Masalah mindset Gitu ya Jadi rencana Harus Dilandasi oleh mindset Yang positif Gitu ya Intinya itu ya Oke Nah Setelah sudah rencana Gitu ya Rencana Langkah pertamanya Gimana sih Saya mau merencanakan Pak Saya udah Kang Saya mau merencanakan Sesuatu Gitu ya Saya harus ngapain dulu Di awal ini Gitu ya Langkah yang pertama adalah Ini ya Yang kanan Yang sini ya Tetapkan target Tujuan Oke Rencana itu harus ada Ujungnya teman-teman ya Nanti teman-teman Kalau buat rencana Harus ada ujungnya Jangan Ujungnya Nengambang Nanti bingung Nah misalnya Misalnya Saya dari Telyu Mudah-mudahan teman-teman Sudah pernah ke Telyu Ke Bandung Saya dari Telyu Saya mau jalan Keluar gerbang Lewat jalan Bojong Suang Raya Kalau saya Nggak punya rencana Kan saya bingung Tapi beda Kalau saya bilang gini Saya keluar dari Telyu Mau jalan-jalan Saya mau ke Lembang Yaudah Saya belok kiri Aja lah Berarti ke jalan Buah Batu Nah kalau ke Buah Batu Macet Saya akan cari jalan lain Pokoknya Biar saya sampai Lembang Intinya gitu ya Nah kalau punya tujuan Itu kayak gitu Jadi ketika kita Udah menetapkan Target tujuannya Kalau ada hambatan Kita bisa cari alternatifnya Intinya itulah ya Tapi beda Kalau nggak punya tujuan Yaudah lah Macet Balik lagi W lah ya Nah Balik lagi W itu ya Udahlah Diam aja lah ya Nah gitu ya Dengan itu Nanti Nggak kemana-mana Itu tidak akan kemana-mana Gitu ya Nah makanya Tetapkan target dan tujuan Oke Nah Pertanyaannya adalah Banyak pertanyaannya Pertanyaannya adalah Bagaimana cara menetapkan tujuan Atau goal setting Gitu ya Menetapkan tujuan Gimana sih cara Saya bisa menetapkan tujuan Oke Nah Saya belum sampai Caranya Gitu ya Jadi sebenarnya gini Oke teman-teman Tujuan itu kan ada Macem-macem ya Tujuan jangka pendek Jangka menengah Jangka panjang Tentunya Tujuan jangka panjang itu Disusun dari Tujuan jangka-jangka menengah Tujuan-tujuan jangka menengah Tujuan jangka menengah Disusun dari Tujuan jangka pendek Gitu ya Jadi Semua akan Berkesinambungan Gitu ya Oke Bisa dimulai dari Tujuan yang Paling pendek Dulu Gitu ya Atau Kalau saya sih Dari yang Sana dulu Saya dari ujung dulu Kalau saya enaknya Kalau saya sih Dari ujung dulu Tapi pak Saya lah Tujuan kejauhan Yaudah Jangan pendek dulu lah Sampai lulus kuliah Misalnya Nah itu bisa Oke Nah di selanjutnya Ini ya Disini ada beberapa Cara untuk memudahkan Teman-teman Atau framework Saya bilang Frameworknya macam-macam Teman-teman ya Tapi intinya Framework ini Membantu kita Untuk memetakan tujuan Membantu kita Untuk memetakan tujuan Oke Untuk memetakan Tujuan Tujuan saya itu apa sih Sebenarnya itu ya Oke Disini ada cara Goal setting Salah satu Frameworknya adalah Dengan cara Smart goal setting Smart planning Nah Di smart planning ini Terdiri dari Toolsnya Tools bantuannya Terdiri dari Lima Lima Komponen Yang pertama adalah Specific Yang kedua adalah Measurable Kemudian achievable Relevant Sama timely Tujuan yang spesifik Terus dapat diukur Oke Kemudian Dapat dicapai Tujuannya relevan Atau realistik Tujuannya Realistis Realistis Relevant Dengan keadaan Sama tujuannya Ada waktunya Nah sebelum saya Jabarkan Kita Coba Bedah-bedah aja Kata-kata ini Di sini ada Smart Mesaurable Achievable Relevant Timely Sebenarnya Teman-teman pun Sudah Melakukan ini Biasanya Sudah melakukan Mapping Tujuan ini Biasanya Oke Cuman mungkin Belum Tertuangkan Atau Belum Belum Apa namanya Belum Meresapi Oh itu Ternyata Ada Ada susunannya Kalau kita Lihat Tujuan itu Koal setting Salah satu Frameworknya Menetapkannya Dengan cara Smart goal setting Yang pertama Adalah spesifik Tujuan itu Harus spesifik Misalnya Spesifik itu Maksudnya Gimana sih Teman-teman Harus menetapkan Target yang jelas Detail Dan bisa dipaparkan Tujuan itu Harus bisa Ngomongin Bisa di Pitching Ke orang Kalau Startup itu Tujuan itu Bisa di Pitching Dalam Satu kalimat Startup Kamu itu Tentang apa Atau Tujuan hidupmu Tentang apa Misalnya Saya ingin Jadi orang Yang Berguna Dengan cara Menjadi Pengusaha Misalnya Atau Tujuan spesifik Gimana sih Saya mau Menurunkan Berat badan Itu kan Tujuan Sebenarnya Belum spesifik Saya mau Menurunkan Berat badan Kapan Turunnya 10 tahun lagi 20 tahun lagi Ini biasanya Resolusi yang Tidak pernah tercapai Saya mau Menurunkan Berat badan Resolusi 2022 Saya juga Menurunkan Berat badan Tapi tidak 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 Berat badannya Berapa Kapan Kemudian Sesuai Tidak dengan Kemampuannya Atau Berat badannya Seperti mana Yang mau diturunkan Terus buat apa Menurunkan berat badan Nah itu Belum spesifik Nah disini Kita coba Coba ya Misalnya Disini contohnya Target umumnya Saya mau melakukan investasi Itu kan masih ngambang ya Coba dispesifikan lagi ya Investasinya itu untuk apa sih? Saya mau melakukan investasi Soalnya saya mau beli rumah Di lima tahun terdepan Nah ini mulai spesifik ya Mau ditambah lagi boleh Rumahnya yang punya kolam renang Jadi lebih spesifik lagi Berarti saya tidak bisa mengumpulkan uang 100-200 juta Buat kolam renang aja mungkin Sudah 200 juta Berarti harga rumahnya mungkin sekitar 1 miliar Nah ini kan sudah mulai spesifik ya Jadi saya mau investasi Untuk bangun rumah yang ada kolam renangnya Di lima tahun terdepan Misalnya Atau ada terus bantuannya lagi Misalnya Bisa menjawab pertanyaan What, why, who, when, where Buat apa sih sebenarnya Atau apa tujuannya sebenarnya Apa tujuannya Mudahkan itu Siapa yang mau melakukan Siapa yang mau bantuin Kenapa harus ada tujuan itu Saya mau bangun rumah yang ada kolam renangnya Kenapa? Karena Saya mau bangun keluarga Misalnya Yang nanti kalau anak saya mau renang Bisa lebih happy Bisa ngundang banyak orang Untuk datang ke rumah saya Buat silaturahmi misalnya ya Nah itu why-nya kan jadi Dapet why-nya gitu ya Rumah saya menjadi rumah yang bermanfaat Nanti untuk silaturahmi Banyak orang misalnya Pendatangkan pahala Misalnya gitu ya Itu mulai bisa menjawab Gitu ya Jadi yang pertama Smart S-nya yang pertama adalah spesifik Buat target yang spesifik Jadi nanti ini kan udah mau ganti tahun ya Jangan lagi ada targetnya teman-teman Saya mau menurunkan berat badan Nah itu mahalu Target halul ya Yang pasti tiap tahun ada di buku Resolusi ya Menurunkan berat badan Saya mau Kaya gitu ya Itu pasti ada Gimana caranya gitu ya Itu kurang spesifik ya Oke yang kedua adalah M Measureable Atau dapat diukur teman-teman Oke Target itu Harus dapat diukur Ada indikatornya lah ya Supaya apa sih? Supaya kita tahu perkembangannya Bisa melihat perkembangannya Harus ada indikatornya Gitu ya Contohnya Kalau berat badan Saya menontonin berat badan aja ya Saya mau kurus Apa indikatornya? Nah Kan macem-macem ya Kurus itu kan macem-macem indikatornya ya Tapi saya tetapkan aja lah ya Saya Mau kurus Patokannya adalah Berat badannya gitu ya Saya mau kurus Patokannya berat badan Atau bisa gini juga Saya mau kurus Patokannya apa? Lingkar pinggang saya Misalnya gitu ya Ada Ada macem-macem soalnya ya Ada Lingkar lengan saya Atau ada juga Ini Body mass saya Misalnya gitu ya Macem-macem ya Atau protein Tubuh saya Macem-macem Jadi pilih salah satu indikator lah Intinya gitu ya Oke Kalau lingkar pinggang ya Sudah lingkar pinggang Misalnya yang tadinya Lingkar pinggangnya 60 Nanti akan berkurang Dan seterusnya Itu dapat diukur Beda Saya mau kaya Gimana cara Mau kaya Dari apa mengukurnya sih? Dari jumlah tabungan Jumlah investasi Atau gimana? Nah Itu kan harus perjelas ya Jadi Tujuan harus bisa diukur Oke Supaya apa? Supaya bisa dievaluasi Bisa diukur Bisa dievaluasi Dan tujuan ini Harus bisa dicapai Oke Harus mungkin dicapai Tidak terlalu Susah Tidak terlalu gampang juga Yang sedang-sedang lah ya Kalau ketinggian Jadi males nyampainya Misalnya Saya mau turun 20 kilo Kemarin aja Setahun Turun 2 kilo Juga Sekarang mau turun 20 kilo Nah gitu kan Jadi kayak Bisa gak ya? Tapi akan berbeda Kalau saya bilang kayak gini Yaudah Saya mau turun Gak usah 20 kilo lah ya Minimal 10 kilo lah ya Atau 1 bulan 1 kilo saja lah Setengah kilo lah Juga boleh lah 1 bulan Setengah kilo 2 bulan Sekilo Jadi naik lagi ya Kalau 3 bulan 1,5 kilo 4 bulan Jadi 2 kilo Itu kan bisa dicapai Kita pun Sebagai orang Yang mau mencapainya Kita punya semangat Karena gak terlalu tinggi Dan gak terlalu receh Kalau ini contohnya gini ya Dapat dicapai bertahap Dapat dicapai bertahap Investasi 10% Per bulan Target yang dicapai Adalah 20% Saya akhirnya mau 20% Ya sudah Saya mulai dari 10 Naikin 12 14 16 18 Entah 2 bulan sekali Saya naikinnya 3 bulan sekali Saya naikinnya Tapi ini bisa tercapai Jangan sampai targetnya tinggi Tapi dicapai Jadi gak maju-maju lah Progresnya Progresnya itu gak maju-maju Jadi udah smartnya SMA-nya sudah ya Teman-teman ya Sekarang Coba yang ini Yang relevan Atau realistik Tujuan itu Harus relevan Sesuai dengan apa Sesuai dengan Target secara garis besar Secara umum Kalau misalnya Misalnya Kemudian saya muslim Saya mau Jadi orang Saya mau masuk surga Misalnya Tujuan utama saya itu Tapi ketika di perjalanan Saya mau jadi pengusaha Tapi pengusaha Barang bajakan Jadi gak relevan Dengan tujuan itu Kok mau masuk surga Tadinya mau masuk surga Tapi jualnya barang bajakan Misalnya Kan nyuri Misalnya Jadi gak jadi dong Nah ini kan tadi Ini contoh gampang Gak relevan Atau misalnya Saya mau Misalnya gini Saya mau Investasi Biaya pendidikan Investasi sesuatu Angka inflasinya itu Setahunnya itu 15% Misalnya Yang paling relevan adalah Saya tidak boleh Menginvestasi Di bawah itu Karena Kalau saya investasi Di bawah itu Target saya gak akan Kecapai Jadi saya Tidak relevan Untuk investasi Di situ Carilah hal lain Yang lebih relevan Nah gitu ya Itu R Jadi tadi Specific Miserable Achievable Sama relevan Nah Yang Yang terakhir T-nya adalah Timely Atau time bond Dan lain-lain ya Jadi punya timeline Punya deadline Nah teman-teman Termasuk saya Itu orang yang suka Dikasih deadline Ngaku lah teman-teman ya Kalau ada deadline kan Atau ada Tugas ada deadline Dikerjakan Hamin satu ya Sama Kayak saya juga Ketika ada deadline Semua kemampuan kita Itu akan keluar Biasanya ya Udah jadi superman lah ya Aduh Mepet nih tuh Dua hari itu Pasti jadi superman lah ya Tiba-tiba jadi jago Banget lah Tiba-tiba jadi rajin Banget lah Tiba-tiba jadi Bisa Yang tadi gak bisa Jadi bisa lah ya Tiba-tiba yang tadi Gak kebayang sekarang Jadi kebayang Nah itu gunanya timely Manusia itu memang Harus diteken gitu ya Supaya keluar kemampuannya Dan masuk disini juga Kalau buat Membuat tujuan Teman-teman harus tetapkan Saya ini harusnya kapan Sebulan Misalnya gitu ya Kenapa harus ada Ada timeline Ada deadline-nya Ya supaya nanti Saya akan berusaha banget Maraihnya Sebelum sebulan itu gitu ya Kira-kira gitu ya Sama kayak tugas lah Tugas Anggap saja tugas gitu ya Jadi kalau Ada deadline Teman-teman jadi lebih semangat Jadi lebih aware Jadi aware Melakukan Sesuatu jadi lebih aware Dan lebih semangat Untuk mencapai tujuan Intinya seperti itu ya Tenggat waktu Terkeserang teman-teman Tenggat waktunya berapa Kalau saya Mencanangkan tujuan dulu Saya tujuannya sampai Saya meninggal Saya buat sampai Saya meninggal Nanti kita lihat ya Kalau teman-teman bisa Nanti 5 tahun ke depan Biasanya 5 tahunan ya 5 tahun ke depan Kemudian di breakdown lagi 4 tahun 3 tahun 2 tahun Setahun Dan seterusnya gitu ya Tapi Minimal Teman-teman punya path 5 tahun ke depan Itu teman-teman mau ngapain sih Itu minimal Timeline-nya minimal 5 tahun ke depan Oke Nah Smart-nya sudah kita bahas Coba tadi Smart kan ada Specific Measureable Achievable Relevant Realistic Dan yang terakhir adalah Timely Pertanyaannya selanjutnya adalah Kan saya sudah menetapkan tujuan nih Melalui smart Oke Tujuan saya mau begini 5 tahun ke depan Yang saya rasa bisa diukur Yang saya rasa bisa dicapai Yang saya rasa Bisa relevan dengan tujuan saya Dan tujuannya sudah spesifik Pokoknya 5 tahun ke depan Sudah ada lah tujuan saya Sudah jelas lah Pertanyaan selanjutnya Sudah ada tujuannya Gimana cara mencapai tujuannya Bagaimana cara mencapai tujuan Yang sudah ditetapkan Bagaimana caranya Oke Saya ambil ilustrasi ini Tuan-tuan ini ada ilustrasi Oke Ada ilustrasi Karena saya Biasanya coaching gitu ya Saya ambil dari Framework coach Framework coaching Yang saya gunakan Oke Tapi yang buat bukan saya Yang buat adalah coaching Indonesia ya Oke Di sini ada framework Yang namanya eye scan Eye scan Oke Jadi kombinasi nanti Antara smart Dan eye scan lah ya Intinya itu ya Eye scan itu apa Yang pertama I nya adalah intention Kemudian S nya apa Situation C nya apa Cause A nya apa Action N nya apa Need Eye scan Kita mulailah sedikit-sedikit ya Oke Saya punya gambaran teman-teman Gambaran adalah Ini adalah posisi teman-teman Di depan sini ada kabut Ada jurang gitu ya Ada Di sana ada sesuatu Gitu ya Di sana ada sesuatu Oke Sesuatu yang pengen saya capai Di sini ada sesuatu yang pengen saya capai Oke Pertama-tama harus pakai Ada intention Atau niat Atau tekat Oke Saya T Harus Saya itu harus mencapai nyebrang sana Melewati jurang ini Gitu ya Ya itu kan harus bertekat dulu ya Kalau gak ada tekat yaudahlah Jauh dah ini mah Gak usah lah ya Gitu ya Kalau gak ada tekat kan gitu ya Tapi kalau ada tekat beda Saya harus bisa mencapai Seberang sana Nah tekat dulu Intention dulu Oke Nanti Karena ada tekat Gitu ya Kemudian saya akan memapping situasi Saya memapping situasi saya saat ini Saya berada di sini Dimana Situasi yang saya harapkan saya ada dimana Kayak dulu saya contohnya ya Situasi saya saat itu adalah Saya masih jadi mahasiswa IT Telkom Etel U Misalnya gitu ya Situasi yang saya harapkan Saya bisa menjadi pengusaha sukses Yang bisa bermanfaat Itu yang saya harapkan Tapi Tapi saya ada gap Saya sekarang belum bisa jadi pengusaha sukses yang bisa bermanfaat Saat saya masih mahasiswa gitu kan Saya harus nyebrang ke sana Ini ada jurang Ada antara gitu ya Ada gap lah ya Ini yang disebut Situation Kita bisa mematahkan saat ini saya berada dimana Situasi yang saya harapkan seperti apa Di sini ada gap Atau teman-teman gini misalnya ya Sekarang kemampuan coding saya segini Yang saya harapkan Saya mau mendapat nilai A Gitu ya Tapi masih jauh dengan kemampuan saya saat ini Ada gap gitu ya Nah kita harus bisa membaca itu Yang nantinya Kita bisa mengidentifikasi ini Oke yang menyebabkan gap ini tuh apa sih Misalnya dulu saya ya Saya masih mahasiswa Pengen jadi pengusaha sukses yang Atau pengusaha yang bisa bermanfaat gitu ya Bisa membuka lapangan kerja Saya ada gap Saya belum bisa jadi pengusaha yang bisa menghasilkan lapangan kerja Kenapa? Pertama saya mungkin belum punya ilmunya Saya belum punya usahanya Nah ini kan penyebabnya ya Saya belum punya kemampuannya Misalnya gitu ya Ini kaosnya Kita nyampe C sekarang ya Kita bisa mengidentifikasi penyebab-penyebab itu seperti apa Oke nanti setelah tahu penyebabnya Oke saya mau mengatasi masalah tadi Saya belum punya kemampuannya Ya sudah Saya cari kemampuannya Dengan gimana? Ikut kursus D1 Misalnya ikut kuliah D1 Ikut seminar Ikut kursus Baca buku Tanya orang Nah ini cara mengatasinya ya Kolaborasi dengan orang lain Nah ini cara mengatasinya Oke Tadi sudah ada situasi saat ini Situasi yang diharapkan Sudah tahu penyebabnya Sekarang saya mengidentifikasi Aksi apa yang saya butuhkan Supaya saya Bisa mengatasi masalah itu Dan mengurangi gap-nya Nah itulah ini ya Kita sampai A ya Nah kemudian Misalnya Oh saya nggak bisa Saya tahu penyebabnya Saya tahu aksi yang harus saya lakukan Saya harus bangun usaha yang bagus gitu ya Yang maju Tapi saya nggak tahu caranya Saya butuh dukungan Namanya needs gitu ya Saya harus cari dukungan apa yang saya butuhkan Kesulitan apa yang mungkin saya hadapi Bisa dipecahkan oleh dukungan siapa Dimana Nah kan gitu ya Bagaimana caranya Nah cari dukungannya Cari yang bisa mendukung Kalau nggak punya ilmunya Tanya ke orang Ini dukungan ya Kalau nggak punya ilmunya Kolaborasi Ini dukungan Dukungan teman gitu ya Jadi Di sini Di sini Dengan menggunakan eye scan ini Yang sudah tahu tujuan Di sini kan ada tujuan ya Yang teman-teman ingin capai Pertanyaan kan Gimana cara nyampe tujuan Gitu ya Cara nyampenya Sok teman-teman petakan Teman-teman sekarang posisinya ada di mana sih Gitu ya Teman-teman sekarang itu Lagi di tahap yang mana Kenapa harus bisa diidentifikasi Ya kalau nggak diidentifikasi Kita nggak tahu Kita butuh support apa Makanya kita harus bisa mengidentifikasi Sekarang kita ada di tahap mana Kayak sekarang Misalnya Saya pengen buka cabang Tahun 2022 Ekspansi 10 cabang Klinik gigi Gitu ya Saya mau meningkatkan omset Yang tadinya Misalnya 300 juta Jadi 600 juta Misalnya gitu ya Gimana caranya Saya nggak bisa digital marketing Oh saya harus marketing Misalnya gitu ya Saya harus marketing Tapi saya nggak bisa digital marketing Nah ini kan ada gap ya Saya nggak bisa marketing sendiri Ya sudah Cari orang untuk marketingin Nah gitu ya Jadi harus tahu dulu posisinya Oh saya nggak bisa Aku bisa aja Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Saya harus bisa Gimana caranya Nah gitu ya Aksi apa yang bisa mengatasinya Dukungan seperti apa Sehingga apa Nah sehingga Mulailah terbentuk jembatan-jembatan Yang akhirnya Teman-teman Akan bisa gunakan Untuk mencapai tujuan Intinya itu ya Jadi identifikasi tadi itu Yang I scan tadi itu Untuk membangun jembatan Sebenarnya ya Nah Membangun jembatan Untuk bisa mencapai tujuan Bangun jembatan itu harus gimana Ya harus belajar Dan terus bergerak Terus Jangan diem aja Terus harapannya jembatannya terbangun Ya nggak bisa Diem Tapi jembatannya Pengen dibangun Berarti kan ngarep bangunan orang Nggak bisa Siapa mau bangunin Jadi Jembatannya harus dibangun Dengan cara apa Belajar untuk bangun jembatan Terus bergerak Supaya apa Supaya tujuannya tercapai Tapi memang nanti Nah teman-teman ini Di perjalanan Teman-teman akan mendapatkan Persimpangan Nah nanti ya Di tujuan itu nanti akan ada persimpangan Contohnya Mau ke Telyu Mau dari Telyu Mau ke Lembang Bisa lewat buah batu Bisa lewat tol Nah loh Pilihnya mana Buah batu atau tol Gitu kan Itu kan persimpangan ya Nanti ketika teman-teman Menghadapi persimpangan Yang saya sarankan adalah Find clarity Temukan kejelasan di diri teman-teman Ini tuh butuh Atau ingin doang Contoh Saya mau mengepansi klinik saya Membuka cabang di klinik saya Saya ingin terlihat keren Atau saya memang butuh Untuk membuka cabang baru Oke Jangan-jangan Saya buka baru tuh hanya Pengen dilihat keren sama orang Pengen kelihatan maju Ingin Pengen maju Tapi beda kalau gini Oke Saya mau buka cabang baru Karena saya butuh Butuh Untuk Menyehatkan Banyak orang Lebih banyak orang yang Saya sehatkan Kalau saya cabangnya Tidak baru Saya tidak bisa Melayani lebih banyak Jadi orang yang saya bantu Tidak bisa lebih banyak Makanya saya butuh Buat cabang baru Nah itu Persimpangan itu Yang nanti teman-teman Akan hadapi Baik di kuliah Kalau di kuliah Contoh gini Aduh saya ditembak Sama si A Ditembak sama si B Saya mau pilih yang mana Nah ini persimpangan ya Butuh atau ingin doang Saya butuh suami yang Misalnya Suami yang soleh Suami yang pintar Yang masa depannya cerah Atau hanya ingin cowok yang ganteng doang Misalnya Misalnya gitu ya Yang enak kan Yang ganteng Soleh Pintar Terus Masa depannya cerah Nah itu kan pengennya gitu ya Nah nanti akan ada persimpangan-persimpangan Dalam membangun jembatan ini Oke Nah persimpangan ini harus Kita cari Kejelasannya Dengan cara apa Belajar Belajar terus Cari Kebutuhan Untuk keinginan Kemudian teruslah bergerak Nah dan ini teman-teman Oke ini ya Selanjutnya Don't just Sepuluh lembar folio Sepuluh lembar HVS Gitu ya Ya Hanya dibayangin aja Jangan hanya dibayangkan saja Oke Put your pen Eh put pen to paper And write them down Oke Tulis Tulis ya Tulis Tujuan kalian tuh Tolong ditulis Tolong ditulis Saya tujuannya ini Masa depan saya pengen jadi ini Gitu ya Saya nantinya Semesta depan pengen gini Tulis Tulis Kenapa harus ditulis Ini membuat Tujuan kita Lebih terlihat Dan lebih mudah Untuk Lebih terlihat Lebih real gitu ya Lebih terlihat Nantinya mudah Lebih mudah Untuk direalisasikan Oke Daripada Hanya ngawang-ngawang Gitu ya Kenapa saya bisa bilang begini Karena menurut penelitian Gitu ya 42% Nah Tujuan yang tertulis Itu lebih Tercapai Dibanding yang gak tertulis Gitu ya Jadi Hampir 50% Tercapai lah ya Kalau ditulis Gitu ya Kalau di penelitian tuh Angkanya kalau gak salah Empat Yang gak tercapai itu 0,4 Yang gak tertulis itu 0,4 Yang tertulis itu 0,8 Gitu ya Nah gitu ya Jadi Kalau ada pengen apa Tulis lah Tulis Tulis di kertas Di safe Ditempel di kamar Gede-gede Kalau perlu Sampaikan ke orang tua Bu Pak Ini harapan saya Mohon doanya Ibu Kertasnya saya tempel Di rumah ibu ya Siapa tau ibu Setiap sholat Doain saya Atau siapa tau Setiap ke gereja Ibu doain saya Gitu ya Tulis Tulis Dan saya pun Melakukannya Saya dulu gak tau Gak tau Ada penelitian itu Tapi saya pengen aja nulis Ini Ini cerita-ceritaan saya Mind map saya Di tahun Ini ada tantangan saya Di tahun 2005 Di mind map ini Ini saya sharing sedikit ya Gak apa-apa Pengalaman aja Di mind map ini Setiap jalurnya ini Berdasarkan umur Kira-kira Karena saya mulai dari Saya SMA ya 18 Sampai 20 20 25 25 30 Atau per 10 tahun Apa Saya agak lupa 10 tahun atau 5 tahun Pokoknya sampai saya meninggal aja Saya anggap Serosul kan meninggal 60 Berarti 60 Kalau sana bonus Saya tulis semuanya disini Tulis Sampai pengen Pengen kawin umur berapa Pengen tulis S2 Ini S2 nih ada Kalau aku baca sedikit ya Ada S2 nih pengen S2 Pengen punya masjid Nah salah satunya saya tulis Saya pengen punya masjid Karena saya muslim Dan Anehnya Anehnya Dan alhamdulillahnya Yang tadinya disini Misalnya ya Saya pengen lulus S2 Umur 25 sampai 30 Saya lulus S2 nya Umurnya 20 sampai 25 Malah maju Saya pengen punya masjid Umur 40 sampai 45 Sekarang 30 sampai 35 Jadi Allah memang Mengabulkan Mengabulkan Dan kita Secara Tidak sadar Kita Pengen melakukan itu Untuk mencapai hal tersebut Gitu ya Jadi Nah tolong teman-teman tulis Dan ini saya tulis Tahun 2005 Saat masih saya Kelas 3 SMA Kebetulan SMA saya di Bandung Ini saya tulis Saya ingat banget Sebelum SPMB Kalau dulu nama saya SPMB Ya udah Saya akan tulis Saya Kalau saya gak keterima SPMB Saya mau ngapain Gitu ya Gak apa-apa lah SPMB bukan akhir dari segalanya Jadi ya Sudahlah Gitu ya Saya tulis aja Tulis Harapan-harapan saya Sampai Saya meninggal Dan Alhamdulillah tercapai Coba teman-teman Coba juga ya Dan nanti teman-teman Buka kertasnya 5 tahun mendatang Atau 10 tahun mendatang Ada yang sudah tercapai belum Ini saya buka Saya buka ini setelah Biasanya saya buka ini 5 tahunan gitu Sekarang berarti Udah tahun keberapa nih 2005 Udah 17 tahun ya Sudah 3 kali Saya buka ini Dan ini Pertama-tama Saya presentasikan Ke teman-teman Bahkan istri saya Baru melihat 3 kali Atau 2 kali gitu Tolong coba Tolong coba Oke Nah itu ya Pak Pertanyaannya Pak Kalau saya rencana 5 tahun Kan situasi sekarang Gak pasti Kang Situasi sekarang gak pasti Saya harus gimana Apakah masih relevan Atau enggak Nah Perjawaban saya adalah Lebih baik membuat Daripada tidak membuat Sama sekali Walaupun situasi yang berubah Mending dibuat saja Daripada Kita pun gak tahu Apa yang mau kita capai Situasi memang berubah Contoh berubahnya gini Memang diakui pandemi ini Berat sekali untuk pengusaha Contohnya Yang tadinya Saya memapping Bisa ekspansi lebih cepat Tadinya itu saya Estimasi hotel saya itu Karena Dorongan pemerintah Sangat kuat terhadap Pariwisata Dan pariwisata Tahun 2019 Berkembang Dulu ada planning Saya akan bangun Gedung baru Gedung baru Berbentuk Clemping Clemping Di sebelahnya Tapi karena Ada perkataan lain Sudah gak apa-apa Walaupun itu tidak tercapai Dari 5 tahun ini Mungkin tahun depan tercapai Tapi saya punya Saya punya Tujuan yang akan saya capai Walaupun belum tercapai Kalaupun memang tidak tercapai Saya bisa tahu Saya harus pivot kemana Pivot harus belok kemana Harus belok kemana Begitu Oke Nah saya ambil Ini yang menariknya Salah satu yang menarik Yang Cukup menarik Cukup menarik Yang judulnya pun saya Karena menarik Judulnya saya adopsi Untuk pertemuan kali ini Judulnya disini Ini HBR ya Harvard Business Review Biasanya kalau artikel HBR ini Oke lah ya Oke Secara ilmiah Maupun secara praktis Oke How to plan your life When the future is forget best Gitu ya Saya Karena Takut kepusingan Sama teman-teman bacanya Yaudah Saya translate-in ke kanan ya Oke Disini dibilang Berpegang teguh Pada strategi jangka panjang Sudah tidak berhasil lagi Sebenarnya bukan tidak berhasil Lebih banyak tantangannya Oke Tapi kalau teman-teman Misalnya saya Jangka panjang saya Strateginya Yang ingin jadi pengusaha Yang bisa menebar banyak manfaat Masuk surga Sebenarnya tetap relevan Mau ada pandemi Tidak ada pandemi Tetap relevan Karena ini berkaitan dengan bisnis Berkaitan dengan bisnis Oke Nah kalau bisnis Mungkin strategi jangka panjangnya Sudah tidak relevan Gimana cara mengatasinya Ada alternatifnya Yang disebut dengan Perencanaan mikro Perencanaan mikro Dapat merencanakan masa depan Dalam potongan yang lebih kecil Nah Jadi Ini saya Konteksnya adalah perusahaan Kalau ini perusahaan Kalau Lima tahun tidak bisa Ya sudah Kita potong lebih kecil Oke Walaupun teman-teman juga sama Kalau lima tahun teman-teman Masih agak kurang kebayang Yaudah potong lebih kecil dulu lah Tujuannya Dimulai dari apa Dimulai yang pertama Tetap Mengidentifikasi tujuan Nah yang pertama Tetap mengidentifikasi tujuan Ya teman-teman Tetap Smart Eh gak smart ya Tetap Goal setting dulu Tentukan tujuan Yang menarik Tujuan yang Yang kita anggap Prioritas Tentukan tujuan Nanti Tujuannya baru kita breakdown Breakdownnya kemana Ke tahunan Ke kuarta Kuarta Tiga bulanan Ke bulanan Satu bulanan Mingguan Harian Ya kita breakdown Lebih kecil-kecil lagi Misalnya Contoh misalnya Saya tuh mau Mau punya Gedung kantor Misalnya Atau saya mau punya rumah Di umur lima tahun ke depan Ya saya breakdown Setahun saya harus Ngumurin berapa Tiga bulanan Saya harus terkumpul berapa Sebulanan berapa Seminggu berapa Sehari berapa Misalnya sehari seribu Setahun kan berarti 365 ribu Oh naikin lagi lah Kurang besar Setahun Sehari harusnya Seratus ribu Misalnya ya Atau Seribu Dua ribu Tiga ribu Dan seterusnya Sampai nanti Akhirnya Dari strategi mikro ini Dikumpul-kumpulkan Nanti akhirnya Tetap Tetap jadi makro Tetap jadi besar Tapi Kenapa harus pake yang mikro Karena Kalau ada perubahan Pivotnya gampang Tidak merusak strategi Yang terlalu besar Kalau strategi kita mikro Dimungkinkan Kalau ada Gangguan Kita langsung bisa Beloknya itu cepat Ini alternatif Tapi kalau saya Terus terang Yang tadi sudah Teman-teman lihat Saya tetapkan Strategi jangka panjang Sampai meninggal Sampai meninggal Sampai mau ngapain Di dunia ini Nanti baru saya Breakdown Ke lima tahunan Lima tahunan itu Yang mana sih Lima tahunan itu Yang ini Yang cabang-cabang ini Adalah Nah sebenarnya Saya memikrokan Secara garis besar Di tengahan Secara garis besar Saya breakdown Ke yang kecil-kecil Dan yang kecil Saya breakdown lagi Nah dan seterusnya Bahkan ada yang Saya kasih umur nih Misalnya ini Dua tiga Dua empat Dua lima Nah itu tahunan Berarti kan Jadi yang tadi yang besar Saya pecah dari lima tahun Lima tahun saya pecah Dari setahun Saya sampai setahun Mungkin kalau teman-teman Nanti lebih detail Sebelum bulan Tiga bulan Sebulan Sehari Silahkan Tapi kalau Zaman dulu Apa ya namanya Indonesia itu GBHN Teman-teman Belum Dulu ada namanya GBHN Garis besar Haluan negara Itu Rencana jangka panjang Indonesia Nah kira-kira Seperti itu Oke Dan nanti kalau teman-teman Tertarik artikel ini Silahkan bisa baca disini Ada di webnya HBR Oke Nah Pesan saya adalah Karena kita butuh Untuk belajar terus-menerus Membangun jembatan itu Butuh untuk belajar Terus-menerus Butuh untuk bergerak Terus-terusan Sampai tujuannya tercapai Bahkan saya Saya pun masih merasa Ya saya harus tetap bergerak Supaya apa Supaya lebih banyak manfaat Yang ditebarkan Supaya lebih banyak Lampangan kerja yang saya buka Supaya lebih banyak Manfaat untuk umat Dan lain-lain Saya harus terus bergerak Belajar Gimana caranya Dan poin penting Ini ya Salah satunya Karena kita Dari sisi pembelajaran Jangan jadi orang Yang merasa pintar Kenapa Kalau merasa pintar Males belajar Dan cenderung Meremehkan orang lain Ah Itu doang Udah bisa lah Gak usah Saya belajar begituan Nah gitu ya Akhirnya Jadi jangan Menjadi orang Yang merasa pintar Oke Eh sorry Aduh Maaf Jadilah orang Yang pintar merasa Karena Saat membangun Jembatan ini Saat membangun Jembatan Ada Banyak yang akan Dihadapi Maka Kita butuh Bantuan banyak orang Sehingga Kita perlu Jadi orang Yang pintar merasa Juga untuk Merasa Apa yang kita rasakan Saya Sudah cukup oke Belum sih Saya Salam Salam Terima kasih. Ini teman-teman, kalau butuh ketemu saya, Mangga, yang saya tulis yang paling dekat sama Tell You, di sini ada TDC, Pojong Soang. Kemudian teman-teman bisa kontak saya lewat HP, lewat IG, atau lewat website. Saya persilahkan, Mangga. Dari saya sharingnya sekian, teman-teman. Dan saya dapat titipan nanti dari yang saya jabarkan. Jangan lupa dibikin resumenya, teman-teman. Karena diminta oleh kampus. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Imelda dan Pak Mahmud. Mangga Ibu, terima kasih. Untuk kelamaan Ibu. Terima kasih, Mas Pri. Justru materinya menarik sekali. Tidak kerasa. Waktunya sudah hampir 90 menit. Baik, sebelum nanti ada sesi foto dan lain sebagainya, silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh di open mic langsung kali ya? Mongga, mongga, Bu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau dikonfirmasi atau didiskusikan. Ada yang mau bertanya dulu, silakan. Sambil nunggu pertanyaan. Ada juga yang kadang-kadang yang saya temukan dari beberapa mahasiswa saat membuat planning itu loh, Mas Priya. Apalagi planning jangka panjang. Ini kontemplasinya harus berapa lama ya? Karena kan bikin mind map yang lumayan rumit itu juga pasti perlu perenungan, ingin saya inginnya apa, terus sadar diri, aduh saya banyak kekurangan ini, kekurangan itu. Nah gimana nih? Kira-kira harus berapa lama sih bikin rencananya? Terus boleh nggak salah bikin rencana ini? Mungkin itu dulu. Oke, siap Ibu. Sambil nunggu pertanyaan yang lain ya, silakan mahasiswa ya. Oke, jadi kalau dibilang berapa lama bikinnya dan boleh salah atau nggak, kalau life planning gitu ya, kalau life planning sebenarnya sih memang akan berkembang. Berkembang seiring dengan pendewasaan gitu ya, kalau saya bilang lah, proses pendewasaan. Tapi jika dibilang berapa lama, saya yakin teman-teman pasti sudah punya cita-cita. Saya sangat yakin teman-teman di sini yang hadir, baik yang on-camp atau yang off-camp, sudah punya cita-cita. Maksud tell you pun sudah punya cita-cita ya. Nah ngaku lah ya, ngaku. Pasti sudah punya cita-cita lah. Pengen ngapain nanti gitu ya. Nah sebenarnya bisa dimulai dari situ dulu. Nah bisa dimulai dari situ dulu. Karena apa? Kalau yang planningnya terlalu rumit, biasanya nggak jadi-jadi. Jadi mending ditulis dulu yang ada, baru nanti direvisi itu lebih mending. Daripada mikirin terus tapi nggak jadi-jadi. Jadi kalau dosen saya S3 dulu bilang, disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai. Sama lah ya. Mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang lulus. Intinya gitu ya. Jadi planning yang baik adalah planning yang jadi. Jadi kalau belum jadi ya berarti nggak baik. Jadi ya silahkan. Yang ada silahkan tuangkan. Mungkin minggu depan atau bulan depan atau tahun depan berubah. Sepertinya akan berubah. Tapi perubahannya mungkin tidak terlalu makro. Tidak terlalu besar. Perubahannya kecil-kecil. Hanya update-update. Peruncingan. Nah tapi biasanya tidak berubahannya terlalu ekstrim. Nah mungkin itu yang bisa saya jawab Bu. Oke terima kasih Mas Primi. Sudah mulai ada ini yang muncul pertanyaannya. Apakah ada tips untuk bisa tetap fokus pada goal yang sudah kita buat? Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua, bagaimana sih caranya agar selalu konsisten? Nah ini mirip berarti ya. Konsisten, fokus. Nah mungkin jangan sampai kalau teman hari ini mau jadi programmer, besok dia pengen jadi apa gitu terus ikut gitu ya. Gak lau gitu ya. Gak lau. Hari ini pengennya cewek soleha, besok pengennya cewek cantik. Menarik nih berarti ini mewakili kayaknya hampir sama berarti mewakili teman-teman yang lain kayaknya Bu ya. Bagaimana agar tetap fokus pada planning yang sudah dibuat. Oke teman-teman. Bagaimana tetap fokus? Jawaban saya adalah find clarity. Temukan kejelasan. Temukan kejelasan. Pisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Oke. Teman-teman bisa untuk memperjelas goal. Teman-teman silahkan pisahkan. Teman-teman tuh ingin atau butuh. Karena biasanya yang butuh itu lebih nempel ya. Lebih nempel dibandingkan hanya keinginan. Oke. Jadi bagaimana untuk tetap fokus? Tentukan dulu kejelasan teman-teman. Tentukan kejelasan. Direnungkan. Direnungkan ini butuh atau hanya ingin sementara. Kayak misalnya cowok ganteng atau cowok pinter yang punya masa depan cemerlang. Nah ini pertanyaan ya. Kalau dijawab, kalau ingin ya inginnya yang ganteng ya. Yang enak dilihat. Jadi kalau nanti ada di kantin dibawa ya masih pantas gitu ya. Tapi kan apa iya nanti makannya ganteng misalnya gitu ya. Nah kan enggak juga gitu ya. Jadi saya akan lebih butuh yang mana? Oh yaudahlah yang butuh yang pinter terus masa depannya jelas-jelas ya. Nanti kan kalau udah sukses tinggal dempul sedikit jadi ganteng misalnya gitu ya. Nah ini kan ini cara menemukan dulu yang butuh atau ingin gitu ya. Kayak saya. Saya tuh butuh masuk surga gitu ya. Kalau saya gitu ya. Kalau saya. Karena saya muslim. Saya butuh masuk surga. Jadi apapun yang saya lakukan harus bisa mengantarkan saya ke surga. Dan itu tidak terbantahkan biasanya. Kan enggak bisa dibantah ya. Wah masa gitu. Masa ngelakuin ini biar masuk surga? Masa mau ngelakuin itu biar masuk meraka? Nah kan gitu enggak juga ya. Jadi find clarity supaya apa? Supaya goals-nya bisa tetap fokus dilakukan terus. Oke. Dan yang kedua. Ada lagi. Yang kedua itu temukan dorongan itu dari dalam diri bukan dari orang lain. Karena apa? Teman-teman coba bayangin telur aja ya. Telur. Telur ayam teman-teman. Telur ayam itu kalau pecahnya dari luar jadi telur dadar. Tapi kalau telur ayam itu pecahnya dari dalam jadi anak ayam. Sama-sama pecah ya teman-teman ya. Nah ini yang saya maksud. Kalau tujuannya itu dari orang lain pasti gampang berubah-berubah. Tapi kalau tujuannya itu dari teman-teman biasanya enggak berubah-berubah. Biasanya pasti akan ada satu titik teman-teman itu pengennya apa sih? Coba temukan itu dengan tadi find clarity. Nanti tanya ke diri sendiri ini tuh butuh atau ingin gitu ya. Atau dan lain-lainnya gitu ya. Sebenarnya kalau di coaching ini diajarkan. Tapi nanti kalau butuh mangga silahkan kontak saya japri gitu ya. Pas itu butuh coaching gak apa-apa for free lah ya. Tenang aja. Japri aja gitu ya. Siapa tahu nanti saya bisa memberi advice atau memberi modul lainnya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian jadilah telur tadi ya. Mau pecah dari dalam atau luar? Kalau saya sih pilih dari dalam. Supaya saya bisa nelor lagi, menghasilkan telur. Daripada dari luar, jadi telur dadar dimakan. Itu kira-kira jawaban saya untuk pertanyaan. Dua pertanyaan di awal. Mangga Bu Emil. Ini ilustrasinya keren sekali ya. Mau jadi telur dadar atau mau jadi telur yang pecah dari dalam dan menghasilkan kehidupan ya. Maksudnya ke depannya gitu ya. Jadi anak ayam yang menghasilkan kehidupan. Masih ada pertanyaan nih. Biasanya memang makin siang baru makin on. Ini ada pertanyaan dari sepertinya bacanya ini Risha kayaknya namanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi rasa jenuh saat mencoba meraih mimpi? Oh ya. Maraton ya. Betul, betul. Oke. Terima kasih. Ini saya baca Siddiq kali ya. Risha Siddiq ya. Kayaknya Siddiq ya. Siddiq, sorry. Kalau saya salah mohon maaf ya namanya. Iya. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan? Saya bilang jenuh itu wajar. Kenapa kita manusia? Kecuali kalau kita robot gitu ya. Nah karena kita manusia jenuh itu sangat wajar. Jenuh itu sangat wajar. Gimana cara mengatasi rasa kejenuhan gitu ya. Betul tadi yang sudah disampaikan di slide. Sebu email bilang. Karena hidup ini maraton teman-teman ya. Kalau terlalu cepat nanti cepat jenuh. Kalau kelamaan bosen gak nyampe-nyampe gitu ya. Jadi kita yang atur ritmenya. Wajar kalau take a break sebentar gitu ya. Saya tuh jenuh mau jadi programmer misalnya ya. Wajar lah. Coba. Nah kalau saya tipsnya. Coba keluar dulu. Keluar dulu dari zona yang teman-teman jenuh tadi. Keluar saja dulu. Tapi jangan lama-lama keluarnya. Jauh-jauh. Nanti malas balik. Keluar dulu sebentar gitu ya. Boleh. Misalnya tadinya bosen programmer. Melenceng dulu. Pelajari gambar misalnya. Kayak saya misalnya ya. Saya coba-coba saya lah ya. Saya dulu bosen modding. Mungkin nanti bisa yang diajar Pak Mahmud bisa tahu ya. Saya tadi kelas kayak gimana gitu ya. Jago modding sekali juga gak terlalu gitu ya. Pak Mahmud jago banget gitu ya. Saya tidak terlalu jago. Dan karena dulu saya anggap saya gak terlalu jago. Jadi saya gampang bosen. Aduh ini gimana sih gitu ya. Pelarian saya. Pelarian ya. Cara saya refresh gimana. Ya saya akhirnya suka menggambar. Edit video. Saya bisa lari dulu ke sana gitu ya. Nanti setelah itu refresh agak lupa tuh sama eneknya tadi. Saya balik lagi. Biasanya. Biasanya sudah gak enek lagi teman-teman. Cepain deh. Ilustrasi gampang gini lah. Kalau tiap hari teman-teman saya kasih nasi goreng ya. Yang terenak di Bandung. Atau Indomie lah ya. Yang orang satu dunia bilang paling enak. Indomie yang satu dunia paling enak. Tiap hari teman-teman tak kasih Indomie. Bosen gak? Pasti muntah ya. Seminggu aja kayaknya udah mual ya. Nah coba setelah seminggu itu. Teman-teman gak makan lagi satu bulan atau dua minggu. Dikasih Indomie. Jadi enak lagi Indomie. Nah gampangnya gitu lah ya. Jadi kalau saya memang gitu. Gak apa-apa jenuh. Tapi kalau ada kejelasan clarity dari diri. Saya temo itu. Pasti gak akan hilang kejelasan itu. Saya akan pengen jadi orang baik misalnya. Pasti gak pengen hilang. Jadinya tadi bosen jadi. Sekarang saya mau jadi orang jahat ya kan. Gak gitu juga ya. Tetap pengen jadi orang baik. Kalau nanti sudah hilang bosannya. Jadi temukan dulu kejelasan. Dari dalam diri. Kalau nantipun jenuh. Kalau balik lagi. Dia akan bisa mengejar tujuan yang awal lagi. Gak jenuh lagi lah. Indomie tadi lah ya. Ingat Indomie itu ya. Gitu kira-kira Bu. Makasih Mas Pri. Jadi intinya memang jenuh wajar. Istirahat terus lanjutin. Nah ini masih ada tiga pertanyaan. Mungkin setelah ini. Ini tiga pertanyaan terakhir. Dari Mas Pauzan Almas. Bagaimana cara menghadapi atau melewati kekecewaan terhadap kenyataan yang tak sesuai ekspektasi dalam mengejar tujuan yang sudah dibuat. Ini berkaitan dengan slide saya Mas Pauzan ya. Yang tadi yang awal-awal saya jelaskan. Makanya saya jelaskan yang awal tadi ya. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan? Yaitu adalah diri kita pribadi sebagai pemilik masa depan. Jadi ketika ada kesalahan atau kekecewaan kita tidak menyalahkan orang lain. Kita tidak menyalahkan orang lain. Misalnya. Aduh saya itu mau jadi pilot. Kok sama orang tua saya dimasukin tell you? Nah misalnya gitu ya. Gak boleh kecewa. Kenapa? Coba introspeksi. Kenapa? Kok ibu kamu gak percaya kamu bisa jadi pilot? Pastikan ada dulunya penyebabnya. Ya kenapa? Coba di introspeksi. Nah. Kalau dari dulu sudah kelihatan pengen jadi pilot ya mungkin akan diaksikan pilot. Dan jadi apalagi kecewa sama orang tua gitu ya. Atau kecewa sama orang lain gitu ya. Nah. Bagaimana cara mengatasinya? Jangan kecewa sama orang lain. Kalau kecewa sama orang lain lah tidak ada habisnya. Dan nanti kalau jadi pemimpin perusahaan pun atau pemimpin rumah tangga atau apa ya. Perusahaan lah ya. kecewa sama orang lain. Ya mau sampai kapan kecewanya gitu. Kan perusahaan tetap harus terus maju. Life-nya kan tetap goes on gitu ya. Jadi ya sudah. Tidak usah kecewa. Evaluasi saja. Tidak introspeksi diri. Kenapa sih hal tersebut terjadi pada saya? Supaya apa? Supaya nggak terjadi kecewaan kedua, tiga, keempat, kelima. Cukup sekali saja. Intinya gitu ya. Jadi jangan sampai terulang lagi lah. Intinya gitu. Ya. Gitu Mas Fauzan kira-kira. Jadi kalau ada sesuatu nembak cewek, ditolak. Jangan kecewa lah ya. Cari tahu kenapa dia nolak gitu ya. Supaya nanti kalau nembak lagi nggak ditolak. Intinya gitu ya. Kira-kira gitu Mas Fauzan. Pertanyaannya sepertinya sih menjawab pertanyaannya Mas Farul juga sih ya. Karena di sini juga pertanyaannya boleh tidak meninggalkan apa yang dipunya sekarang agar mencapai tujuan yang paling diinginkan. Ini secara tidak sengaja seperti menjawab yang tadi sudah disampaikan Mas Pri tentang pengennya jadi pilot kenapa di sekolah yang di TELU gitu ya. Tapi mungkin bisa diperjelas lagi. Oke siap-siap bu. Gini teman-teman. Kebetulan saya muslim teman-teman. Saya sangat percaya bahwa apapun yang terjadi sama saya itu adalah gendak Allah atau Tuhan. Sudah ada dari sananya. Sudah ada dari sananya dan sudah ditentukan. Yang berbeda adalah siapa yang menentukannya. Bisa pilihan orang tua, pilihan kita sendiri, atau pilihan orang lain. Sesuatu yang terjadi itu saya sangat percaya pastikan ada penyebabnya. Kalaupun teman-teman ada sesuatu yang tidak terjadi, tidak sesuai dengan kehendak kita, pastipun itu ada penyebabnya. Tidak ujuk-ujuk gitu ya. Kayaknya nggak ada sih yang ujuk-ujuk muncul gitu ya. Kalaupun tidak kehendak manusia, ya kehendak Tuhan gitu ya. Kehendak Allah gitu ya. Nah, kalau kehendak manusia kita bisa introspeksi ya. Bisa introspeksinya gimana? Ya kita secara teknis kita salah seperti apa, secara masa lalu kita bagaimana gitu ya. Kalau berhubungan sama kepercayaan gitu ya, Tuhan, Allah, ya mungkin kita pernah melakukan apa gitu ya. Jadi, kalau menjawab pertanyaannya Mas Fahrul tadi ya, eh Mas Fahrul, eh tadi pertanyaan siapa Bu ya? Mohon maaf. Betul, Mas Fahrul. Mas Fahrul ya, meninggalkan, boleh tidak meninggalkan yang kita punya sekarang agar mencapai tujuan yang paling diinginkan. Ini jawabannya adalah meninggalkan ini butuh hanya ingin, atau hanya ingin. Soalnya di sini tulisannya ingin, jadi saya nggak percaya. Butuh untuk ditinggalkan, atau hanya ingin untuk ditinggalkan. Jadi, ilustrasi saya gini lah teman-temannya. Barang yang paling menarik itu adalah barang yang belum kita punyai. Percaya nggak? Ya teman-teman ya? Wah, iPhone 13 itu bagus banget. Karena belum punya. Sok beli iPhone 13, besok tanyain, gimana rasanya punya iPhone 13? Wah, biasa aja lah. Sama lah, kayak iPhone 9, 8, bisa buat WhatsApp. Nah, gitu ya. Jadi, biasanya keinginan itu sesaat. Makanya saya bilang, temukan kebutuhan atau keinginan. Ketika keinginan, biasanya kalau udah dapet, nggak ingin lagi, udah. Nggak usah dikejar lagi lah, biasanya gitu. Jadi, ketika hanya keinginan saja. Soalnya, terusnya keinginan ya. Keinginan, biasanya setelah dapet, langsung drop gitu ya. Tapi kalau ini mencapai tujuan yang paling dibutuhkan, nah, mungkin akan berbeda jawaban saya. Mungkin bisa. Kerjarlah yang paling dibutuhkan itu dibanding yang lebih diinginkan. Jawaban saya itu, Mas Wahru. Saya kembalikan, Bu Imel. Ya, terima kasih. Sebenarnya ada pertanyaan yang lain. Cuma, karena waktu kita terbatas, mungkin nanti Mas Ghazali bisa jabri juga ke Mas P. Oh iya, boleh-boleh. Saya tulis email saya di sini, Bu. Ya, keluar dari zona nyaman, katanya gimana. Mungkin itu dilanjutkan nanti secara pribadi. Mas Ghazali ya, juga Mbak Tiyas. Ada pertanyaannya yang karena dia keadaan memaksa, kayaknya saya harus menyimpang dari gol saya. Baik, karena waktu kita terbatas, mungkin saya seperti rekap materi kita hari ini, bahwa memang dalam kehidupan ini nampaknya masa depan itu berkabut, tapi supaya kita bisa menghapus kabut itu untuk mencapai sesuatu yang lebih cerah, harus ada perencanaan, dan untuk membuat rencana itu, ya memang harus ada framework yang bisa kita pakai, yaitu smart tadi ya. Spesifik, measurable, achievable, relevant, dan timely. Jadi, setidaknya miliki planning untuk lima tahun ke depan, ini cocok untuk mahasiswa ya, pas di tahun pertama ya. Setidaknya mungkin ada planning untuk dalam masa kuliahnya gitu, sampai, ataupun nanti jangka panjangnya, sampai rencana akhir kehidupan. Oke, dan untuk menjabatani tadi, bagaimana cara untuk mencapai tujuan, kita juga bisa menggunakan framework eye scan. Intention, situation, menganalisis cause-nya, dan juga mengerencanakan action, dan menganalisis need yang dibutuhkan. Tetap bergerak, dan tetap menganalisis supaya jelas antara butuh dan keinginan. Mungkin itu ya yang bisa direkap ya. Baik, terima kasih untuk sharing-nya, Mas Pri, ini sangat berguna buat, mudah-mudahan buat adik-adik di sini, menolong mereka dalam terus mengembangkan karakter, karakter sebagai mahasiswa tell you. Dan sebelum diakhiri, kita nampaknya perlu foto bersama ya. Pak Mahmud, betulkah? Iya, foto, Bu. Oke, kita foto bersama. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih ke Ibu Imel dan Pak Mahmud. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang kurang menyenangkan, atau materi saya kurang, mohon maaf. Semoga ilmu-nya bermanfaat untuk AKPT, adik-adik, semua di sini. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kita foto, paling cuma beberapa ya. Mungkin saya tiga kali untuk foto. Oh, ini banyak. Tolong ditampilkan sumun terbaik dari teman-teman semuanya. Saya hitung. Tiga, dua, satu. Lagi. Halaman berikutnya. Tiga, dua, satu. Oke. Satu kali lagi. Saya hitung. Tiga, dua, satu. Satu lagi deh. Biar lebih banyak, komputer cover. Tiga, dua, satu. Baik. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih Mas Pri untuk share-nya. Semoga di masa yang akan datang kita boleh kerjasama lagi, boleh sharing lagi. Pasti sangat bermanfaat buat kita semua. Saya juga dari pihak value mengucapkan mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Dengan demikian, kelas besar hari ini, saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih. Sangat menarik sangat. Bagus, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.